Al-Fatihah Al-Quran yang di surat Al-Bukmin ayat ke-60 yang artinya Perdo'alah kepadaku, miscaya akan kuperkenankan bagimu Namun di sisi lain para ulama juga sering berbicara tentang hal-hal yang dapat mengakibatkan tertolaknya doa Sebagaimana Rasulullah SAW sendiri pernah mengatakan bahwa sesungguhnya Allah tidak akan memabulkan doa dari orang-orang yang hatinya lalai Artinya sebetulnya tidak setiap doa pasti digabulkan oleh Allah SWT Karena ada sebab-sebab tertentu yang menghalangi doa mereka Ya, sehubungan dengan itu Syed Abdullah bin Alawi dalam kitabnya berjudul Nafasul Uluwiah Menjelaskan ada lima perkara yang merintangi terkabulnya doa Yang pertama, memakan makanan yang haram Ya, dan mengenakan pakaian yang haram Darah dan daging kita berasal dari apa yang kita makan Doa orang yang darah dan dagingnya berasal dari rezeki yang haram Akan berintangi doa itu sampai kepada Allah Demikian pula, apabila pakaian kita merupakan barang yang haram Maka Allah tidak akan mengabulkan doa-doa kita Ya, dan yang kedua adalah Penyebab tertolaknya doa-doa kita adalah Tak henti-hentinya kita mendalimi orang lain Allah SWT sangat memperhitungkan perbuatan zalim seseorang Bada orang lainnya Sebagaimana hal ini dinyatakan dalam sebuah hadis Rasulullah Muhammad SAW Yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik RA Yang artinya, adapun kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah Adalah kezaliman manusia atas manusia lainnya Hingga mereka menyelesaikan urusannya sendiri Hadis ini sangat penting untuk diperhatikan Terutama bagi mereka yang merasa Doa-doanya banyak yang belum dikabulkan oleh Allah selama ini Bisa jadi, penyebabnya adalah Karena mereka sering berbuat zalim kepada orang lain Dan belum menyelesaikannya baik secara moral Seperti memohon maaf Maupun secara hukum Seperti menyelesaikan masalahnya Sesuai yang dijanjikan Atau menurut kesepakatan bersama Dan perihal yang ketiga adalah Tentang penyebab doa-doa kita Tidak digabulkan oleh Allah adalah Hatinya lalai terhadap Allah Jadi maksud lalai terhadap Allah adalah Orang yang melupakan Allah dari kehidupan akhirat Dengan meninggalkan apa yang diperintahkan Dan melakukan apa yang dilarangnya Yang keempat Memutuskan tali silatul rahmi Dan yang kelima Membenci saudaranya sama muslim Dan tidak berbicara dengan mereka Tanpa alasan yang bisa dibenarkan Ya, sahabatku Tipikanlah kelima perkara Yang dapat merintangi terkabulnya doa Kepada Allah SWT Kelima perkara tersebut Dapat didingkas menjadi tiga perkara Yang ini pertama Sisi lahir dan batin seseorang yang kotor Yang kedua Buruknya hubungan seseorang dengan Allah Karena rendahnya ketakuan Akibat hati yang lalai Dan yang ketiga Buruknya hubungan seseorang dengan sesama manusia Karena seringnya melakukan kedaliman Dan penuh kebencian Semoga kita Termasuk orang-orang yang dijaga oleh Allah Dari kelima perkara di atas Sehingga doa-doa kita yang baik Dapat diterima dan digabulkan Oleh Allah SWT Amin, amin Ya Rabbul Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh